Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemerintah Kota Bekasi mengadakan karnaval budaya Nusantara di sepanjang Jalan Ahmadiyan di Kota Bekasi. Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat mengapresiasi bahwa karnaval tersebut merupakan karnaval paling bagus dan keren yang pernah ia singgahi. Minggu pagi, Pemkot Bekasi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi menggelar karnaval Pesona Nusantara Bekasi Keren 2023 di sepanjang Jalan Ahmadiyani, Kota Bekasi. Dimulai sejak pukul 7 pagi, para peserta karnaval berjalan kaki dengan menempuh jarak sekitar 300 meter atau tepatnya dimulai dari simpang kayu ringin dan berakhir hingga lenmak Kota Bekasi. Acara yang berbarengan dengan Car Free Day tersebut menarik perhatian dan antusias puluhan ribu masyarakat yang datang. Diikutip peserta dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan, karnaval pesona Nusantara ini menghadirkan sejumlah tarian dari berbagai daerah juga mobil hias yang mencirikan ikon di Kota Bekasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga turut hadir dalam gelaran tersebut memuji tema dan rangkaian acara karnaval pesona Nusantara yang dimilai bagus. Ridwan Kamil juga sekaligus mengatakan bahwa dirinya akan segera melantik PLT Wali Kota Bekasi, Tria Dianto, menjadi Wali Kota Bekasi definitif. Selama Kota Bekasi, perayaan kemerdekaan dengan tema budayanya paling keren, paling bagus, luar biasa ke awalnya. Dan besok pagi, Pak Tri akan saya lantik di Gedung Sate untuk menjadi definitif Wali Kota Bekasi. Sama saja, Pak. Alhamdulillah. Jadi nggak ada istilah. Nggak ada istilah-istilah pakai PLT lagi, resmi. Dan mari move on, menata Bekasi yang memang makin di sini makin luar biasa, makin bagus. Sementara itu, PLT Wali Kota Bekasi, Tria Dianto, menjelaskan acara karnaval Nusantara Kota Bekasi ini menampilkan hampir seluruh budaya Indonesia. Kalau saya melihatnya bahwa ini bagian dari ekspresi warga masyarakat. Dan terima kasih kepada Pak Penur yang begitu apresiasi karena beliau menyempatkan diri untuk hadir. Karena dengan kebatasan waktunya, dia menggunakan helipopter biar bahwa sangat membahagiaan warga Masyarakat Kota Bekasi. Besok katanya mau langsung dilantik, Pak, menjadi Wali Kota tanggapannya, Pak? Ya, itu kan bagian dari proses demokrasi yang ada. Kita ikuti perjalanannya. Dan Alhamdulillah, Pak Penur langsung menjabalkan bahwa besok jam 9 akan ada pelantikan. PLT Wali Kota Bekasi mengapresiasi semangat masyarakat Kota Bekasi yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Ia berharap karnaval bertema Nusantara dengan berbagai keragaman budaya ini bisa menjadi modal kuat untuk masyarakat menjadikan Kota Bekasi sebagai kota yang harmoni. Erick Costara, Bekasi.